Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Arsita Dewi Dan saya disini juga sudah ada yang menemani Yaitu Mbak Swari dari Dinas Dari kalau dulu sih sama Mas Ari dari Dinas Kehutanan Oh iya terus ini kelautan Boleh Ya dari Dinas Kehutanan Kehutanan Ya karena Mbak Swari ini kan sering banget Jadi narasumber ya Sudah berapa kali Mbak Swari di asara WAP ini? Baru dua kali loh Baru dua kali sih Enggak sering sih baru dua kali Gak apa-apa Dari satu itu berarti sudah sering Oh iya Oke untuk tempat ini kita akan membahas tentang Oke kita kemarin kan dapetnya Yang komunikasi media sosial ya Iya Ini mungkin isu yang lagi hangat Karena sekarang ini semua sebuah online nih Jadi komunikasi media sosial itu sangat penting Dalam hubungan baik dengan kerja dengan siapapun Karena semua ini sekarang sebuah online Semua lewat media sosial Jadi harus pinggir-pinggir lah Menggunakan media sosial ini Oke Kamu selesai Media sosial itu apa? Oke Media sosial itu sebuah media online ya? Yang paling penting itu adalah online Di mana para penggunaannya itu bisa berpartisipasi Bisa berbagi Bisa menciptakan isi meliputi blog Sejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan Youtube dan lain-lain Kemudian ada wiki Wiki Ini ya Kadang ada Kalau Google itu keluar wiki page Oh iya Jadi Mungkin lebih ke Informasi orang yang Kalau wiki itu Orang juga bisa share informasi di situ juga ya Kemudian ada forum Kemudian juga ada Dan dunia virtual ya Jadi semua ini virtual Online Online Tidak nyata Tapi ada Betul sekali Oke Itu kan ada Facebook YouTube Bentar Itu Apa Rata-rata orang Indonesia Setiap harinya Itu kan pasti Sudah sering sekali menggunakan itu Rata-rata per hari itu Berapa jam Mereka menggunakan media sosial seperti itu? Kalau menurut Survei ya Kalau menurut Survei ini Rata-rata orang Indonesia Penggunaan media sosial ini Misalnya 8 jam lebih Ya 8 jam lebih Dan itu Tertinggi nomor 8 Di seluruh dunia Seluruh dunia Bukan seasihan Bukan seluruh dunia Jadi kalau kita Bandingkan dengan Para produsen Handphone ya Ya Smart sorting Ya Seperti Cina Seperti Korea Ini penggunaan media sosialnya Itu malah jauh Lebih sedikit Ketimbang kita Yang konsumennya Ya Jadi mungkin mereka itu Rata-rata per hari itu Sekitar 5 jam Tapi kita bisa 8 jam lebih Apalagi dengan adanya Pembelajaran hari ini Ya Mungkin nanti bisa naik lagi Penggunaannya bisa Lebih lama lagi Jadi Malah Kita konsumennya malah Penggunaannya lebih Lebih tinggi dari Pembelajaran 100% Berarti itu Dalam waktu 8 jam 8 jam Berarti Rata-rata 8 jam per hari itu Apa yang Mereka sering buka itu Apakah dari Youtube Twitter Instagram Apakah Facebook Atau Sekarang ini Masih dipegang Paling tinggi itu Youtube 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 itu kan Kapan pun Bisa Tidak Tidak Banyak-banyak Hiburan lah Di Youtube itu Banyak hiburan Informasinya juga banyak Kemudian ada Whatsapp Whatsapp itu Kita sekarang ini Komunikasinya Lebih banyak lewat Whatsapp ya Bahkan kalau SMS pun Sekarang ini SMS dilupakan Kalau ada SMS Masuk malah kadang Nggak tahu Kemudian Pulsa untuk SMS kan Saya kadang kita Tidak punya Kita lebih banyak Di kuota Di kuota Ganta itu tadi Kemudian ada Disusul Instagram Facebook Twitter Dan TikTok Itu juga Sudah mulai Banyak umumannya Kemudian Ada Telegram juga Terus Kemudian Kalau dulu kita Telekomunikasi Jarak jauh Pake video Itu kan Kita tanya Skype Kalau sekarang Karena banyak Media Media sosial yang Menyediakan Telekomunikasi Pake Ini ya Pake video Itu sekarang Ini kan Scan itu Sudah jarang Sudah Sudah jarang digunakan Mulai terlupakan Ya itu Tapi yang Dari Paling banyak Sampai paling sedikit Mungkin Kalau mau Di survey semua Sudah juga masih Lebih banyak lagi Karena Media sosial sudah Lebih banyak Sekarang ini Banyak sekali Terus Kita kan sering Menggunakan media sosial Apakah Ada dampak Negatifnya Atau dampak Positifnya Yang bisa kita ambil Dari penggunaan media sosial itu Ya Kalau Sebenarnya kan Semua punya posisi Ada manfaat Positif Dan punya dampak Negatif juga Kalau Manfaat Positifnya Pake media sosial itu Kita bisa Tambah teman Ya Teman kita itu Tidak harus Yang berdekatan Dengan kita Bahkan yang jauh Yang Karena kita Belum pernah ketemu aja Itu bisa jadi teman ini Kemudian Ada Kita juga Bisa Tempat berkomunikasi Kemudian tempat Berbagi Berkenauan luas Karena media sosial itu Informasinya Banyak sekali Kemudian Ada tempat Beropini Atau berpendapat Kadang Orang itu Lebih Pendek Kalau beropini Di media sosial Terimbang secara langsung Kadang Kalau secara langsung Itu adalah Kemudian Berhadapan dengan orang Itu Kayak Apa yang Kayak Agak tepat kan Tapi Media sosial Karena tidak menghadapi Secara langsung Karena itu Menimbulkan Perasaan Peding Kemudian Bisa jadi diri sendiri Mungkin Kalau di dunia nyata Itu Banyak Caimnya Tapi Kalau kita Di media sosial Kadang kita bisa Mengekspreskan diri Seperti apa Di akun media sosial Kita Suka-suka kita Nah Tapi Ada dampak Negatifnya juga Jadi Kalau Di media sosial Sekarang ini Banyak Poten negatif Banyak Berita hoax Kemudian Banyak akun Cloning juga Jadi kadang Maka kadang Ada yang dihack Ya Akun-akun kita Kemudian dibikin Cloningannya Kemudian Banyak Mata-mata juga Ya Mata-mata Kadang Orang Misalnya Misalnya nih Mbak Rosie Habis putus sama pacarnya Aduh Sedih ya Habis putus sama pacarnya Terus tapi Dia pengen tahu Kehidupan matanya Setelah itu Seperti apa Kadang-kadang Jadi mata-mata Pakai Akun fake Oh Akun fake Untuk mata-mata Iya Kemudian Ada Yang bikin kecanduan juga Ya Tapi kalau udah Pakai HP Itu kan Kadang Terus Bikin kecanduan Enggak pegang Barang lima menit aja Rasanya itu Kayak Ada yang gila Kayak ketinggalan Ini Sekali gitu Itu Bikin kecanduan juga bisa Kemudian Ada muncul tindak kejahatan Tindak kejahatan Seperti bullying Di media sosial Bahkan ada yang Sampai pemudiri Karena bullying Itu kan Jadi Di media sosial itu Harus Orang baik Orang jalan semuanya Jadi Harus Hati-hati Sekali Dalam Menggunakan Menteri Terus Sama kita Beritahu Berita itu Yang tersebar Yang kita dapatkan Itu Apakah fakta Atau menyebab Itu Bagaimana Yang terlalu Ya jelas Kita harus cross-check Tidak Hanya Sumbernya Dari situ Ajar Kita harus cross-check Baik ke pihak Terkait Atau ke media Yang lebih terpercaya Atau ke website Resminya Cari Cari tahu Perhentiannya Disitu Kemudian Kalau misalnya Ada foto-foto Yang Kalau Beberapa waktu lalu Ada tersebar Foto Banjir Di Diktamol itu Karangpuri Itu Dia Ada foto Banjir Padahal Hari itu Ternyata Tidak ada banjir Disitu Di informasikan seperti itu Tidak tersebar Fotonya Ternyata Foto Yang sebelumnya Itu mungkin Bisa dicari tahu Lewat google image Dicek Apakah itu Fotonya benar Atau tidak Apakah itu Kejadiannya memang Baru-baru ini Atau tidak Itu bisa Kemudian cari Media sosial Yang terpercaya Website-website Yang terpercaya Seperti Mungkin kalau media Masalah itu Seperti Gompas Atau Social CNN Seperti itu Kita coba Projek Apakah itu Perintah Ada disitu Atau tidak Ya itu Salah satu upaya Meskipun itu Tidak menjamin Kita benar-benar Bisa mengerangi House Tapi paling tidak Itu Tindakan pencegahannya Seperti itu Terus Ini Tadi kan Di jambah positif Itu kan Disitu disebutkan bahwa Kita bisa menjadi diri kita sendiri Ya Tapi itu kan Karena Kita terlalu Tede Dengan diri kita sendiri Terus akhirnya kita Apa ya Mengeksplore lagi Biar mengekspresikan Misalnya Saya tidak suka dengan Mbak Sorry Terus saya Pembel akun Akun Aku tadi fake Saya disitu Membully Terus Fake akun itu Akun palsu Ya Membully Terus Apa Itu pencemaran Apa yang Tindakan-tindakan Seperti itu Ada Undang-Undang Yang mengaturnya Atau Hanya dibiarkan saja Ada ya Jadi Dari Sejak tahun 2008 Itu ada namanya Undang-Undang ITI Ya Informasi dan Transaksi Elektronik Disitu Disitu Ada pasal penghinaan Pencemaran Albaik itu Diatur disitu Jadi Kalau ada yang Merasa Namanya Dicemarkan Kemudian dia melaporkan Itu Hukumannya bisa Sampai 6 tahun penjara Atau Denda sampai 1 miliar Jadi Risikonya Bisa sekali Ya Jadi makanya Harus diingat Bahwa Penggunaan jari ini Haruslah dipijak lagi Jangan sampai kita Ya meskipun kita Tidak suka Tapi kan Kita Tidak perlu untuk Apa ya Menghina Di media sosial Karena itu kan Nanti yang baca Juga banyak orang Dan itu Nanti juga bisa Berdampak psikologis Kepada Korporan Transunda Terus Ini Presentasi Komunikasinya Masyarakat Indonesia Menurunkan Menurunkan media sosial itu Apakah 50% 50% Menurunkan media sosial Menurunkan media sosial itu Lebih ke Ini 10% Saja Yang memproduksi informasi Sisanya 90% Itu Menyebarkan Dan menerima Jadi Lebih banyak yang menyebarkan Ketimbang yang memproduksi informasi Nah Karena Lebih banyak yang menyebarkan Makanya Hati-hati dalam menyebarkan Jadi Harus Hati-hati Karena Semua Bisa Kirim informasi Apapun Nah Itu harus difilter benar-benar Share berita harus difilter benar-benar Terus Di media sosial itu Apakah Selalu konten positif Yang mereka Mimpin Atau Ada konten-konten negatif Yang Ditampilkan Di media sosial Kalau Di media sosial Sekarang ini Banyak sekali Konten negatif Dan Sudah mulai Banyak orang Yang aware Untuk melaporkan Konten negatif Jadi Paling banyak Yang melaporkan Konten negatif Itu Ada di Twitter Oke Sekarang ada di Twitter Kemudian berdi Susur Facebook Dan Instagram Nah Apakah Banyak dan sedikit Ini Karena memang Konten negatifnya Yang ada di Twitter Dan di Facebook Instagram Itu Beda jumlahnya Belum Tentu juga Bisa jadi Karena mungkin Penggunanya itu Lebih Aware Lebih Melek Terhadap Konten-konten negatif Jadi Mereka lebih Sadar Untuk melaporkannya Atau Ya Mungkin Kalau yang Pengguna media sosial lain Mungkin Ada yang lebih cuek Atau 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 Banyak Perdulillah Perdulillah Bukan berarti Perbedaan Banyaknya Pelakuran ini Karena memang Konten negatifnya Lebih banyak Belum Tapi mungkin Pengguna Sebenarnya sudah banyak yang berdumi terhadap konten-konten negatif, atau lebih pekat Ini mungkin Anda pesan-pesan untuk adik-adik semuanya nanti terkait dengan media sosial bagaimana? Kalau pesan-pesannya saya lebih ke ini Karena ini pelatihannya namanya judulnya work readiness program Jadi kesiapan kerja Jadi kalau kesiapan kerja itu berarti mulai sekarang Teman-teman, adik-adik Adik-adik apa teman-teman ini? Adik-adik Nanti saya kelihatan tua ini Adik-adik bisa mulai lebih bijak dalam bermedia sosial Karena apa? HRD sekarang ini kadang mulai proyek ke media sosialnya Jadi tidak hanya dari lamaran yang masuk Berarti media sosial mereka juga telusuri Dan jejak digital itu sangat sulit untuk dihapus Jadi kita sekarang mulai sekarang Mungkin kalau di Facebook atau apa gitu Itu namanya kan kakak-kakak ya Anju-anju gitu ya Nah itu mungkin Pak sekalau Itu mungkin Siapa? Siapa? Andi sayang siapa? Kayak gitu ya Andi sayang dia selalu gitu Oh ya Itu Mulai sekarang mungkin namanya bisa diganti Kalau memang tujuannya untuk melamar kerja Dan nanti dicantumkan di surat lamaran di SIPI Itu boleh sekarang diganti saja namanya Kemudian posting yang baik-baik Jangan sampai ikut share berita-berita hoax Kemudian konten-kontennya yang seliwuran di akunnya itu Apakah konten negatif atau konten positif Itu juga nanti akan dilihat oleh HRD Bahasa yang digunakan ketika mungkin Pasang status, nulis status Atau mungkin balas komentemen Itu juga akan diperhentikan oleh HRD juga Selain itu Kalau sekarang ini kan Kalau mau tanya apa-apa kan Biasanya Pakai kontak WhatsApp ya Nah Ya mungkin ada selain kontak WhatsApp Apapun kalau misalnya mau bertanya Untuk pertama kalinya dengan orang yang tidak kenal Itu kan Kadang itu ada yang cuma pakai Ini dulu Pemulainya itu pakai Tes Atau pakai PIN T, C, T, T Ya ada T, C Kadang kalau saya Ada yang pencari kerja itu Yang WA itu Mbak Berarti ngomongannya dong Gitu Padahal ini siapa Gitu Nah kadang kan kalau udah kayak gitu kan Orang yang mau berhasil itu kadang males Ya Kadang-kadang di jauh sama sekali gitu Jadi Mulai Dengan menggunakan bahasa yang sempatnya Jadi Berarti bisa Santai Tapi Tidak Tapi Harus diperhatikan bahasa ini Kalau memang Mau bertanya sesuatu ya Silahkan dimulai dulu dengan Salam Salam Kemudian Berarti Siapa Baru Nanti Disampaikan maksudnya Apa Berarti Terima kasih Ya Betul sekali Terima kasih Kadang itu kan Apa juga di Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mbak Terima kasih Atas waktunya Terima kasih